Pada kesempatan ini, kita akan mengikuti bus pariwisata milik PO Jaya Memandiri, mungkin dari pekalongan. Kita akan melintasi jembatan Surabaya, jembatan yang cukup unik dan menarik, karena didesain berbentuk melingkar dengan pemandangan air mancur yang bisa menari. Jembatan yang menghubungkan kawasan pesisir kenjeran, penampakannya seperti ini. Ada air mancur menarinya. Menjadi obyek wisata saat ini. Di resmikan tanggal 6 Juli tahun 2016 oleh wali kota Surabaya, Dr. Insinyur Tri Risma Harini, Magister Teknik. Jembatan yang akan kita lalui memiliki panjang 800 meter. Dengan lebar 18 meter. Tinggi 12 meter. Memasuki Jalan Jembatan Surabaya. Jembatan ini ditopang dengan 150 tiang panjang. Air mancur menari di sekitaran jembatan Surabaya ini. Menari dengan iringan lagu-lagu khas Surabaya. Namun pada waktu tertentu, mungkin sore atau malam. terlihat banyak pengunjung yang berhenti sejenak untuk melepas lelah. Sambil melihat suasana dan juga kulit meran di daerah jembatan ini. Pembangunan jembatan ini dimulai Januari 2015 dan dikerjakan oleh PT Utama Karya. Jembatan ini dibangun mulai dari Taman Hiburan Pantai atau THB Kenjeran. Terus proyek jalur luar lingkar timur Surabaya. Sampai dengan kawasan sentra ikan bulak atau SIV. Juga daerah nambangan di gedung coek. Kita akan memasuki Jalan Sukolilo Baru. Yang menarik di daerah ini banyak penjual hasil laut yang dapat kita bawa sebagai olah-olah. Banyak yang menjual kerupuk seperti kerupuk teripang, kerupuk terung, juga ada lurjuk. Lurjuk adalah sejenis kerang yang hanya ada di pesisir Madura. Rasanya sangat enak, bisa diolah untuk berbagai macam panganan. Di sini kita juga bisa menemukan atau memperoleh atau membeli kerupuk kepiting, kerang, rasi, dan aneka ikan asin. Serta aneka olahan hasil laut. Nampak toko-toko berjajar siap menyambut pembeli. Memang di Indonesia kaya akan genis ikan yang bisa diolah menjadi makanan maupun kerupuk. Seperti ikan belidah di Sungai Kampar dan Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan kerupuk, kemplang, dan pempek. Kalau kita ke Bengkali Seriau, kita akan bisa menemukan kerupuk khas Pulau Rupat yang bahan bakunya dari ikan parang. Di Bitung, Sulawesi Utara, kita bisa menemukan amplang yang dibuat dengan bahan baku ikan tuna. Kalau kita pergi ke Kalimantan Tengah, kita bisa menemukan kerupuk khas Kalimantan Tengah yang berbahan baku ikan jelawat. Kalau kita ke Jawa Barat, misalkan ke Indramayu, kita akan bisa menemukan kerupuk khas Indramayu yang bahan bakunya adalah ikan remang. Kalau di Pulau Bangka, ikan tengiri biasanya dijadikan getas atau juga disebut keretak kerupuk hasil olahan masyarakat bangka. Informasinya, bus PO Jaya Mandiri ini beralamat di Jalan Patriot, nomor 2A, Keraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Terima kasih telah menonton!